P.K.B. dilahirkan sebagai Partai Besar Setelah dideklarasikan oleh PNU pada tanggal 23 Juli 1998 Pada pemilu pertama di era reformasi tahun 1999 Partai berwatak terbuka dan toleran ini Lama mengantarkan salah satu deklarator P.K.B. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat Sejak tahun 2004, di bawah kepemimpinan Abdul Mohaimin Iskandar P.K.B. tampil menjadi part politik modern di Indonesia Terlibat aktif mengatasi problem-problem politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan, kebiasaan dan kenegaraan P.K.B. istiqomah menjadi partai yang peduli lingkungan Pelopor 30% kuota perempuan disilatif dan partai politik Di usia yang ke-21 tahun ini, P.K.B. benar-benar bertransformasi menjadi partai agamis nasionalis yang gold internasional P.K.B. menjadikan beberapa platform kerja partai menjadi digital P.K.B. di antaranya adalah P.K.B. tegak lurus menjadi tank bineka tunggal IK Dan konsisten memperjuangkan anggaran 20% APBN untuk pendidikan P.K.B. menjadi inisiator utama lahirnya undang-undang desa P.K.B. dan alokasi anggaran 10% APBN untuk desa P.K.B. mendirikan Satgas TKI untuk mengadvokasi dan melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri Capaian dan apresiasi yang tinggi juga diperoleh P.K.B. dari berbagai lembaga nasional maupun internasional Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan kepada P.K.B. sebagai partai politik paling transparan dalam keterbukaan informasi Tak berhenti sampai di situ P.K.B. secara resmi pilih sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia Yang tergabung dalam anggota sentris demokratik internasional Yaitu organisasi yang mewadahi partai-partai berhaluan tengah di seluruh dunia Pada pemilu 2014 P.K.B. bertransformasi dari partai yang berbasis Nahgelyin Menjadi partai yang berbasis masa Islam terbesar di Indonesia Bahkan mungkin di dunia Terbukti P.K.B. berhasil melambungkan suara dari 5 juta suara Menjadi 11 juta suara Dan berhasil mengantarkan 47 kader terbaik P.K.B. sebagai anggota DPR RI Dan 4 kadernya menjadi Menteri Kabinet Kerja Pemilu 2019 menjadi puncak gemilang P.K.B. sejak didirikan tahun 1998 P.K.B. menjadi partai agamis nasionalis terbesar di Indonesia Dengan merauk 13,7 juta suara Dan hasil mengantarkan 58 wakil rakyat ke Senayan 180 kursi DPRD Provinsi Dan 1561 kursi DPRD Kabupaten Kota Capaian yang fantastis P.K.B. juga menjadi satu-satunya partai Yang tidak pernah kalah saat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Sejak era pemilihan presiden secara langsung Pada tahun 2004 hingga 2019 Bahkan pada Pilpres 2014 dan 2019 P.K.B. menjadi kunci kemenangan pasangan Jokowi-Jekar Dan Jokowi-Yai-Ma'ruf Amin Di tahun 2019 ini P.K.B. juga mencetuskan tiga agenda perjuangan utama Pertama Meningkatkan pendidikan itu dan kualitas pendidikan rakyat Kedua Memperjuangkan ekonomi rakyat Menghidupkan ekonomi kecil dan menengah Ketiga Memajukan bawah sosial dan budaya Inilah saatnya kebudayaan sebagai Panglima Pembangunan Nasional P.K.B. melayani Ibu Pertiwi P.K.B. untuk semua P.K.B. pembela kaum Mustad Abin P.K.B. pembela kaum Mustad Abin